Sebelum terjadinya perang Rusia-Ukraina, Rusia bahkan telah memperingatkan NATO ketika mencoba berekspansi ke Ukraina dan perang akhirnya pecah selama lebih dari 1,5 tahun hingga sekarang NATO mencoba mendirikan panggalan militernya di Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia Sekarang, NATO mencoba mengulangi hal yang sama dengan China dan mencoba merangkul negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan Di sini kita akan melihat apakah NATO akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang terjadi di Ukraina China bahkan telah memberi peringatan keras kepada NATO dan bersumpah akan melakukan tindakan tegas jika NATO mencoba berekspansi ke arah timur Ini situasi yang serius dan taruhannya sangat tinggi dan di episode kali ini kita akan membahas tanggapan tegas China terhadap situasi tersebut NATO didirikan pada tahun 1949 Ini dibuat sebagai aliansi militer antar negara untuk keamanan kolektif Namun setelah beberapa dekade, tujuannya mulai berubah secara radikal Sejak perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang merupakan saingan terberatnya Amerika Serikat ingin membuat aliansi besar yang dapat bekerja sebagai pelindungan terhadap kemungkinan serangan ofensif dari Uni Soviet Namun ketika Uni Soviet runtuh dan sekarang menjadi Rusia perilaku paranoid Amerika Serikat tetap ada Untuk mengantisipasi Rusia, NATO merencanakan ekspansinya sampai ke negara-negara yang terletak dekat dengan Rusia dan contohnya adalah Ukraina Ini akan membuat Rusia terancam dan memaksanya tetap dalam batasnya Akan tetapi ini justru mengakibatkan perang karena Rusia tidak pernah bisa berkompromi untuk hal ini Dan setelah beberapa dekade, China telah bangkit sebagai pesaing tangku yang lebih kuat daripada Uni Soviet Dan sekarang, NATO mencoba menggunakan cara yang sama untuk melawan China dengan menggambarkan China sebagai ancaman di kawasan Mungkin di kepala Amerika Serikat, hal itu dapat merubah sejarah karena betapa damainya China hingga sampai terancam Negara tetangga China yang mungkin terlalu naib untuk memahami bagaimana mereka telah dimanipulasi Hampir sama seperti Sweden dan Finlandia yang diverfokasi untuk bergabung dengan NATO dengan menunjukkan apa yang disebut ancaman yang ditimbulkan Rusia Ketika negara telah dibuat benar-benar merasa paranoid mereka akan ke NATO dan NATO akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Hal yang sama sedang dilakukan sekarang bahwa NATO telah berupaya memperkuat hubungannya dengan 4 negara di kawasan Indo-Pasifik seperti Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan Taktik NATO bahwa jika tidak dapat berperang dengan rival mengapa tidak menyedihkan negara tetangganya sebagai sekutu Tetapi, kali ini NATO berurusan dengan China sebuah negara yang damai Namun ketika diprovokasi, China tentu akan merespon situasi tersebut Sebelum kita lanjut, kita akan membahas bagaimana 4 negara ini sedang didekati NATO Para pemimpin dari keempat negara ini berkumpul bersama-sama dengan para pemimpin dan anggota NATO selama KTT tahunan di Vilnius, Lituania dan China telah menjadi topik utama pembicaraan mereka Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida menyoroti hubungan erat antara kepentingan keamanan Eropa dan Indo-Pasifik Dia juga menekankan bahwa Jepang dan NATO berbagi komitmen untuk menentang setiap upaya untuk mengubah tatanan global yang ada melalui kekuatan atau paksaan Pernyataan ini datang pada saat kekhawatiran keamanan meningkat setelah Korea Utara meluncurkan rudal jarak jauhnya yang dicirigai menuju perairan Jepang Perdana Menteri Kishida dan Sekjen NATO Schlottenberg menandatangani perjanjian kemitraan yang memperkuat dedikasi mereka bersama Jepang terletak di dekat China dan setiap keterlibatan NATO di Jepang akan berarti ancaman bagi China Masalah ini ada kemiripan dengan konflik Rusia dan Ukraina Meskipun, gagasan untuk mendirikan kantor NATO di Tokyo tidak disetujui karena keberatan Perancis Tetapi pejabat Jepang tetap berharap hal itu akan dipertimbangkan kembali di masa depan Bahkan, Sekjen NATO menegaskan bahwa kemungkinan membuka kantor di Tokyo akan ditinjau kembali nanti Sebelum pertemuan di KTT Field News, NATO bahkan telah menyusun keraga kerja untuk membuat China terlihat buruk Dengan merilis pernyataan yang mengukapkan keprihatinan tentang kebijakan koersif China dan kemitraan strategisnya yang semakin dalam dengan Rusia Menimbulkan kekhawatiran tentang espansi militer China dan penyelarasannya dengan Rusia di berbagai masalah global Akan tetapi, mengapa NATO tidak berbicara tentang ofensifnya Amerika Serikat? Seperti larangan perdagangan yang dibelakukannya dan bagaimana itu memanipulasi banyak negara China menegapi pernyataan itu dengan menuduh NATO telah mempromosikan perang dingin baru dan memperburu ketegangan di kawasan Kementerian Luar Negeri China meminta NATO untuk menghindari distorsi fakta dan mengabaikan pemikiran perang dingin yang sudah ketinggalan zaman China menentang gagasan pengamanan Asia dari NATO dan menegaskan bahwa kawasan itu tidak mendukung langkah-langkah seperti ini Dengan lantang, China bahkan telah membuyarkan apa yang telah direkaiskan NATO selama bertahun-tahun China sangat menentang komunik ke NATO yang mencirikan negara China sebagai tantangan signifikan bagi kepentingan dan keamanan aliansi China juga mengutuk keras komentar NATO yang menuduh aliansi mendistorsi posisi China dan dengan sengaja berusaha mendiskreditkan China Tanggapan China telah menekankan penentangannya terhadap apa yang dianggap sebagai gerakan NATO ke arah timur ke kawasan Asia Pasifik Dan bukan itu saja, China mengeluarkan peringatan tegas bahwa tindakan apapun yang membayakan hak dan kepentingan sah China akan ditanggapi dengan tindakan tegas Setelah mengukur betapa bodohnya NATO yang telah bermain secara eksplisif yang menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk mengundang negara-negara Asia bergabung dengan NATO Mungkin negara-negara di Asia sudah tahu bagaimana China akan meresponnya Sekarang menjadi jelas bahwa eksplasi NATO ke timur akan mengalami guncangan keras dari China Seorang diplomat China dengan tegas berpendapat bahwa pernyataan itu mengabaikan akurasi faktual dan secara mendasar salah memahami posisi China NATO dan negara-negara di Indo-Fasifik mengeluarkan seruan pernyataan bersama dan mereka menyebut China sebagai resiko dan ancaman dan negara-negara ini adalah Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan Sulit untuk memahami bagaimana keempat negara ini dimanipulasi China dengan keras menuding NATO membuat klaim tidak mendasar menjampuri urusan di luar perbatasannya dan dengan sengaja menghasut konfrontasi China mengeluarkan peringatan keras kepada NATO terhadap setiap ekspansi ke wilayah Asia Pasifik dan bersumpah untuk menangkapi setiap tindakan yang membayangkan hak dan kepentingan sah China Saat ini, NATO sedang mencoba setiap langkah untuk membuat China terlihat buruk secara internasional Sekarang, Amerika Serikat dan NATO harus menjauh bahkan dari memikirkan ekspasinya ke arah timur karena jika mereka melanjutkan, ini dapat memiju konflik yang serius China telah memperingatkan NATO akan hal itu dan peringatan ini harus didengar dan dilihat dengan telinga dan mata mereka yang terbuka lebar Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah NATO akan menerima Jepang dan Korea Selatan sebagai anggotanya? Dan apa yang akan terjadi jika hal tersebut menjadi kenyataan? Akankah kita melihat perang dalam skala yang lebih besar lagi? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!